Dan kemunculannya itu justru menuai hujatan Karena mereka dianggap melakukan yang namanya operasi plastik Jujur nih, aku secara pribadi juga pas ngelihat kayak Yups, agak berbeda soalnya Pas mereka mungkin akan kesulitan untuk dapat melakukan debut dikenakan visual mereka Komentar yang sangat kejam bukan? Hey, what's up guys? I'm So Kim Welcome back to my YouTube channel Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bye-bye kaca dong ya? Dan buat kalian yang gak lagi bye-bye kaca Keep up guys, tone, keep up Untuk hari ini, kita akan membahas mengenai masalah visual Untuk para idol K-pop dan juga para artis Korea Apakah visual ini selalu menjadi number one? Sehingga kalau ada idol yang tidak punya visual Mereka itu selalu di-judge oleh orang-orang? But wait, sebelum kita bahas hal itu Pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya Serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman K-pop Wars yang lain Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk Kita bahas bersama-sama Guys, seperti yang kalian tahu Bahwa visual itu merupakan hal yang sangat penting Buat para idol K-pop dan juga artis Korea Dan juga artis di seluruh dunia Why? Kenapa visual itu menjadi hal yang sangat penting banget? Bukan hal yang munafik untuk dikatakan Bahwa kita itu tertarik dengan orang di kanak-kan penampilan mereka Bener apa bener? Emang gak semua orang tertarik dengan hal tersebut Tapi, kebanyakan orang-orang di zaman sekarang itu sangat tertarik Dengan visual dari seseorang Jujur, aku juga seperti itu Aku pasti ngeliat orang itu dari visualnya dulu Cakep atau enggak? Pasti begitu Namun, kalau kita udah, mungkin udah kenal sama dia Gak hanya visualnya aja yang kita lihat Gimana sifat dan juga gimana pembawaannya Bener apa bener? Khususnya di industri musik K-pop Visual itu menjadi sebuah andalan Banyak sekali orang-orang yang ternotis di kanak-kan visual mereka Yang seperti ini dan juga seperti itu Dan untuk mendapatkan visual yang sempurna Tak heran banyak idol K-pop yang melakukan berbagai cara Mulai dari perawatan, perawatan yang murah sampai perawatan yang termahal sekalipun Habis itu, mereka juga melakukan diet ketat Jadi, semakin langsung seorang maka semakin cakep dia dilihat oleh orang lain Bahkan, ada yang sampai gak makan berhari-hari untuk mendapatkan tubuh yang ideal Dan dikarenakan diet yang terlalu ketat, mereka bahkan terkenal beberapa masalah kesehatan Ada yang sampai diimpus lukai sebelum tampil Karena dia melakukan diet ketat Sehingga, itu mungkin membuat dia tidak bertenaga dan juga merasakan sakit Makanya, dia diimpus lebih dahulu Barulah bisa tampil Wow, sangat kejam untuk perawatan visual yang sempurna Dan, gak hanya diet ketat saja Ada juga yang melakukan yang namanya Plastic Surgery Atau Operasi Plastik Dan kalau berbicara mengenai masalah operasi plastik Meskipun sudah banyak yang melakukan OPLAS Tapi, tidak semua netizen menerima hal tersebut Karena mereka melakukan operasi plastik Mereka bahkan sampai harus dikritik Sehingga, gak heran kalau banyak dari ideal yang tertutup Untuk mengungkapkan bahwa apakah mereka memang operasi plastik atau tidak Lalu, yang menjadi pertanyaan kita adalah Apakah ideal K-pop atau artis Korea itu harus cakep-cakep semua Harus bervisual kah Untuk mendapatkan popularitas Atau untuk mendapatkan attention Nah, seandainya kalau mereka tidak bervisual Apa yang akan terjadi pada mereka Salah satu hal yang akan terjadi pada mereka adalah dikritik Seperti, salah satunya adalah contoh kasus yang baru-baru ini Jadi, baru-baru ini Program Survival MBC Yaitu Extreme Debut Wild Idol Mengungkapkan gelombang pertama untuk kontestan mereka Hal itu dilakukan pada tanggal 9 Agustus Waktu Korea Selatan Jadi, foto profile dari 9 kontestan pertama Extreme Debut Wild Idol Dirilis melalui media sosial resmi program tersebut Seperti yang telah diberitakan sebelumnya Extreme Debut Wild Idol akan menggabungkan format tradisional dari program Survival Idol Dengan parity outdoor Yang berarti bahwa para kontestan ini Tidak hanya harus menunjukkan kemampuan mereka dalam menyanyi, menari, rap, dan juga visual Tetapi juga menguji kemampuan mereka Kemampuan untuk bertahan hidup di alam liar Dan untuk episode pertama sendiri Itu akan ditayangkan di bulan September ini Dan setelah melihat bagaimana penampilan dari ke-9 kontestan Netizen Korea di sini memberikan komentar Banyak dari netizen Korea Yang merasa bahwa kontestan ini Tak punya visual Yang sesuai dengan gambaran seorang idol mereka Sorry untuk tersi Tapi komentarnya memang sangat-sangat pedos banget If you wanna know Langsung aja aku bacain ya 1x1 Seminta maaf untuk mengatakan ini Sebelum mereka melakukan debut Tetapi mereka tidak terlihat seperti grup idol Mereka terlihat seperti teman sekelasku Aku ingin tahu apakah acara itu hanya memilih kontestan mereka Hanya berdasarkan kekuatan fisik mereka Visual mereka tidak Mungkin sulit banget Buat mereka menjadi seorang idol Kurasa ini karena ini wild idol Mereka terlihat seperti berada di alam liar Mereka lebih cocok menjadi aktor Mereka terlihat sangat biasa Apakah karena SA mengambil semua yang tampan Aku bukan satu-satunya yang berpikir seperti ini kan Well kalau kalian lihat komentar-komentar tadi Setelah melihat bagaimana visual dari para kontestan untuk wild idol Mereka mengatakan bahwa mereka itu tidak terlihat seperti idol Dan banyak dari netizen Korea mengatakan bahwa Mereka mungkin akan kesulitan untuk dapat melakukan debut dikenakan visual mereka Komentar yang sangat kejam bukan? Coba sekarang kita lihat bagaimana sih visual dari mereka Sebenarnya tadi kalian sudah lihat Tapi aku belum melihat secara exactly Honestly untuk visual mereka I think not bad sih Kalau aku bandingin aku sama dia ya Lebih cakep sama mereka sih Jadi menurut aku mereka juga Yups, cakep Gak ada yang jelek sih sebenarnya Sebenarnya kita cakep-cakep banget kan Ini tuh baru pertama aja sih Ini kan masalah mengenai waktu aja ya Mungkin saat melihat foto mereka yang pertama Mereka bilang Oh mereka itu gak terlihat seperti idol Karena visual mereka kayak gini kayak gitu Tapi nanti setelah melihat bagaimana mereka tampil di program tersebut Aku yakin banyak yang akan berubah pikiran terhadap kontestan-kontestan ini Padahal mereka ganteng banget loh guys Tapi dibilang kayak gak bervisual gitu Alias visual mereka ini gak terlihat seperti idol Kayak gitulah Dan gak hanya tentang kasus itu saja Tapi ada juga kasus baru-baru ini Jadi ada netizen dari Korea itu kayak merasa kecewa banget Setelah melihat bagaimana streamer yang populer itu tampil di televisi Tapi setelah dilihat kenapa visualnya itu tidak serupa Seperti apa yang kita saksikan dalam streamernya sehari-hari Nah buat kalian yang belum tau ya Baru-baru ini tuh ada desastus-desastus di kalangan netizen Korea Karena beberapa dari mereka kecewa Melihat streamer populer di televisi Dan melihat bahwa visualnya tidak seperti yang mereka bayangkan Salah satu streamer TV Afrika populer yang dikenal sebagai Big J Tomato Muncul dalam program siaran pada tanggal 11 Agustus sebagai MC Special Selama siaran netizen dapat melihat visual asli dari Big J Tomato Saat dia difilmkan menggunakan kamera stasiun siaran Daripada kamera web rumahnya Selama siaran langsung banyak netizen yang berbicara Dan mendiskusikan visual Big J Tomato di bagian live chat Big J Tomato menanggapi setelah melihat reaksi netizen Dengan mengatakan Ada orang yang mengatakan bahwa kembali Big J Tomato Tapi aku Big J Tomato Apa aku terlihat sangat besar? Aku juga merias wajahku sendiri Netizen lain pun berkumpul di komunitas online Untuk meninggalkan komentar beragam yang mengatakan Siapa itu? Saya pikir dia minum terlalu banyak malam sebelumnya Dia cantik tapi dia terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda Kamu harusnya membawa webcam dari rumah Well khusus untuk kasusnya Big J Tomato Dianggap bahwa dia itu tidak memiliki wajah yang sama Seperti apa yang ngelihat oleh para penontonnya Saat dia itu tampil di live streamer Karena kalau kita perhatikan Ya jujur Jujurnya Aku secara pribadi juga Pas melihat kayak Yups agak berbeda Soalnya pas di streamer atau di foto ini Kita melihat bahwa wajahnya terlihat lebih kecil Bener gak? Habis itu Dari tampilannya juga kayak Bener-bener baby face Ini mungkin dikarenakan kamera Habis itu juga cahaya Dan juga efek Serta angle Karena Kalau kita mengambil sebuah gambar Berbeda angle Berbeda cahaya Itu kan hasilnya juga beda Apalagi untuk yang di televisi Biasanya lampu-lampu di televisi itu Atau di siaran televisi Itu lebih banyak Dikarenakan lampunya lebih banyak Itu kayak Memberikan efek yang agak berbeda Oleh karena itu ya guys Biasanya ya Kalau ada idol Yang tampil di program music Ataupun di siaran televisi Mereka itu akan memakai Ariasan yang lebih tebal Dari sebelumnya Karena kalau mereka memakai Ariasan yang cukup tipis Itu akan membuat Fitur-fitur yang sudah dibentuk Nggak kelihatan So Kesimpulannya adalah Ini mungkin yang membuat Kenapa biji tomato itu Kayak terlihat berbeda Saat kita melihatnya Di siaran televisi Mungkin dikarenakan Efek kamera Cahaya Dan juga angle Serta makeupnya I think so sick Ternyata guys Setelah kalian punya visual Itu juga Nggak semerta-merta Ngebuat kalian itu Mendapatkan pujian Ada beberapa orang Yang punya visual Karena visual mereka Mungkin terlalu cantik Atau tubuh mereka Terlalu bagus Terlalu Kayak ideal banget Ini yang membuat mereka itu Juga dihujat Dihujatnya karena apa? Karena mereka Dianggap melakukan Yang namanya Operasi plastik Salah satu orang Atau public figure Yang dikritik keras Karena dianggap Melakukan operasi plastik Adalah Tidak lain Creator Dari True Beauty Sering memamerkan Wajah dan tubuh Menawannya di Instagram Penampilan Yang Yi Sering menjadi Perbincangan netizen Beberapa waktu lalu Ia pun dituding Melakukan operasi pinggang Dan dalam sebuah video Beberapa waktu lalu Yang Yi menampilkan pinggangnya Yang langsing Dan terbentuk Bakjam pasir Ketika pakai crop top Dan celana juice Meski banyak orang Yang mengungkapkan kekaguman Tapi unggahan tersebut Juga menimbulkan Sejumlah komentar Tak menyenangkan Banyak netizen Berspekulasi Jika ia mendapatkan Bentuk tubuh yang ideal Dengan melakukan Operasi plastik Mengetahui banyaknya Komentar seperti itu Yang Yi pun Tak tinggal diam Wanita yang memang Banyak dikosipkan Menjalani operasi Wajahnya itu Mengelak tuduhan Tidak hanya dengan kata-kata Penulis 29 tahun tersebut Bahkan menunjukkan Sebuah foto Yang dapat menjadi Bukti kuat Dalam sebuah Unggahan instastory Yang Yi tersebut Menampilkan foto X-ray Bagian pinggangnya Yang memang Tampak normal Ia pun menuliskan Rumor-rumor mengenai operasi Pinggang itu Menggelikan Aku punya foto X-ray Karena sarap kejepit Tak hanya mengenai Masalah pinggang tadi Seperti yang sudah Kita bahas sebelumnya Wajah Yang Yi Yang cantik juga dianggap Telah melakukan Operasi plastik Jadi Jelang penayangan Drama yang diadaptasi Dari karyanya Yaitu True Beauty Dia itu menjadi Bintang tamu Di program TVN You Quiz on the Block Dan kemunculannya itu Justru Menuai hujatan Di acara itu Yang Yi mengaku Bahwa dia sangat malu Sehingga ini adalah Penampilan TV Pertamanya Ia juga Membahas banyak Tentang webtoonnya Lalu versi drama True Beauty Dan menjawab Pertanyaan dari penggemar Namun Setelah tayangan selesai Yang Yi mendadak Dihujani komentar negatif Terkait penampilannya Netizen menyerang Yang Yi Karena terlihat palsu Bahkan Membandingkan Penampilannya Dengan penampilan foto Di Instagram Salah satu komentarnya Kayak gini Komentarnya benar-benar parah banget Kamu terlihat sangat cantik Kelihatan begitu luar biasa Di Instagram Tapi aku rasa Kamu melakukan beberapa hal Kamu punya semuanya Tapi kamu pasti Menggunakan Photoshop Untuk membuat Wajah kamu lebih kecil Kemudian Ada orang yang menuduhkan Bahwa dia ini telah Melakukan operasi plastik Komentarnya kayak gini Kamu cantik Kamu cantik Cantik tapi jelas Kamu itu Oplus Itu terlihat ketika Kamu bergerak Tapi aku rasa yang penting Adalah kamu cantik Lalu ada yang menimpali Semua ekspresi terlihat Seperti topeng Bibirnya tidak bergerak Well Kalau kalian sendiri Setelah melihat bagaimana Visual dari Yang Yi Apakah kalian juga merasa Dia melakukan operasi plastik Tapi Seperti yang telah dikatakan Dia bilang Tidak pernah melakukan Operasi plastik Hampir semua fitur Yang ada dalam dirinya Mulai dari wajah Sampai yang Pinggang ramping Itu disebutkan Menjalankan operasi plastik Tapi orang yang sendiri Bilang Dia itu tidak melakukan Oplus Dan bahkan sudah ada bukti Yang dibeberkan oleh Yang Yi Well Tadi kita sudah melihat Kasus-kasus Dimana Public figure itu Dihujat dikenakan Visual mereka Di saat ada public figure Yang punya visual yang Sudah menawan Tidak semerta-merta Membuat mereka Jauh dari yang namanya Hujatan Bahkan Mungkin dikenakan Banyak orang yang iri Sama mereka Ini yang membuat mereka Mendapatkan hujatan Dengan menjubahkan Mereka melakukan Oplus Dan sebagainya Apalagi Kalau yang tidak Punya visual Justru mereka Juga akan mendapatkan Hujatan Yang lebih Dari orang yang Punya visual So kesimpulannya adalah Punya visual Atau tidak Yang namanya Netizen Kalau sudah iri Dan tidak suka Sama kita Of course Dia ini akan Terus menghujani kita Dengan berbagai Komentar yang puruk Benar apa benar Nah guys Kalau kalian sendiri Melihat hal yang satu ini Bagaimana Langsung saja Sampaikan opini kalian Di kolom komentar Sekian saja Untuk hari ini See you next time Di video berikutnya I'm Yusulki Mamit Thanks for watching Anyo Gapaslah Hamida Ingat Don't judge a book Buy a cover Jadilah orang yang bijak ya I'm Yusulki Mamit